Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sudahkah anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik Jambu Ini jambu kita beli Stek atau cangkok Nggak tahu Dulu kita beli cuma segini Sekarang udah 2 tahunan lah Alhamdulillah ini seperti ini Buangnya Sampai ini mau patah Buangnya banyak sekali Sampai ini mau patah di bawah Ini yang matamah Kemarin disini ada yang mau matamah Apa abis? Di bawah ini Sini Sini Di bawah ini Ya tapi karena musim hujan ya Jadi banyak yang nontok Ini kelihatan ya? Aduh Ini jatuhnya kenapa ini? Tidak apa-apa padahal Jadi Karena kebanyakan mungkin Tidak Belum tua Ini yang kedua ya Di tahun ini Dulu yang pertama Pas awal-awal musim hujan Banyak air nontok Tapi banyak yang jadi juga Ini setelah itu Dia muncul bunga-bunga baru lagi Dan Alhamdulillah itu banyak Tapi tetap curah hujan masih tinggi Jadi Ada pertanyaan Apakah stek sungkup Dari jambu ini? Dari jambu ini Hasil stek kanya itu Berapa lama berbuahnya? Jadi Berapa lama Berbuahnya Tanaman jambu yang jadi hasil stek sungkup Ini kita kemarin sudah mencoba stek Ada beberapa cuma jadi satu Kemarin yang beberapa itu cuma jadi satu Ini sudah muncul Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Daun baru Ini daun lamanya yang ini Yang potongan Dari beberapa cuma jadi satu Nah kita lihat Pohon yang Pohon yang stek sungkupan Ini adalah pohon Hasil stek sungkup Seperti tadi itu Ini Red Maroon Ini umurnya sudah dua tahun Baru kemarin Berbunga dan sampai berbuah Tapi sayangnya rontok Karena berbuahnya di awal musim hujan Jadi kita belum pernah melihat Buahnya yang besar-besar Kalau kemarin sudah sampai sejempol kini buahnya Cuma terus rontok Habis itu Tumbuh tunas baru lagi Pegetatif lagi Mudah-mudahan tahun depan Bisa berbuah banyak Jadi Yang sudah kita dapatkan adalah Bahwa hasil dari stek sungkup Tanaman yang berasal dari stek sungkup Dua tahun baru berbuah Itu mungkin Waktu itu kita hanya diberi Diberi pucuk Pucuk kayak gini Kita tidak ngambil sendiri Kita tidak ngambil sendiri Jadi Ini hasil pucuknya itu Dari pucuk dahan yang masih muda Atau dahan yang sudah tua Kita tidak tahu Karena kita cuma diberi Kita stek saja Kita sungkup saja Kemungkinan kalau kita ngambilnya Dari dahan Yang sudah tua Dari ranting Dari cabang Atau ranting Yang sudah pernah berbuah Kemungkinan akan lebih cepat Berbuahnya Kemungkinan Itu juga tergantung Faktor alam Faktor pupuk Faktor media Dan lain-lain Kita tidak pakai pupuk Semuanya mengandalkan alam Jadi kotoran sapi Kotoran kambing Masuk semua Sampai Sampah-sampah Daun Dan lain-lain Masuk semua Jadi Yang sudah kita dapatkan Bahwa Stek sungkup itu Dua tahun Baru berbuat Ini Jambu ini Pupuknya Cuma kita letakkan Di sini Jadi nutrisinya Hanya masuk ke dalam sana Yaitu berupa Kotoran kambing Dan kotoran sapi Jadi disebut Sebetulnya Dusnya harus segini Radusnya itu Harus sudah di sini Karena itu Rajuk Daun terluar itu di sini Maka akar itu Sudah sampai sini Harusnya Tapi karena ini Banyak batu Maka Cukup di sana Kemarin kita berikan Satu karung kotoran kambing Satu karung kotoran sapi Alhamdulillah Buahnya lebat Seperti ini Ini nyoba Sungkup Bougainville Kemarin Berapa ini Belum ada satu bulan Kayaknya ini Dua mingguan Kalau bugainville Gampang sih Enggak disungkup Juga bisa Ya Tapi ini bukan Tunas baru ini Ini daun bawaan Ini kayaknya Ini kayaknya muncul tunas baru Banyak Cil-kecil Enggak usah Biarin Kayaknya Enggak kuat kok Oke Jadi Yang mempengaruhi Yang mempengaruhi Cepat Tidaknya Tanaman itu berbuah Banyak hal Salah satunya adalah Ketika tanaman itu tumbuh dengan subur Normal Maka dia akan cepat berbuah Nutrisinya tercukupi Suhu atau iklim mendukung Maka dia juga akan cepat berbuah Kalau masalah bibit dan lain-lain Pengaruhnya Kurang begitu Signifikan ya Yang jelas itu perawatan Pemberian Nutrisi Pemberian nutrisinya Kalau kita Karena nanamnya seorganik ya Hanya Menggunakan bahan-bahan alami Seperti kotoran kambing Kotoran asapi Semoga dapat banyak Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tuh Tapi belum matang sayangnya Anda mau robo Kayak gini Ya Tapi di atas juga ada Tiba-tiba Ini kayak gini Ini baru lagi Ini Ini jambu apa Kemana namanya ya Ini kita beli jambu Lupa gak dikasih label Ditanam aja gitu Udah